Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Pramuka Halo adik-adik semua Bagaimana kabarnya Semoga kalian tetap sehat Dan wajib semangat Selalu pakai masker Selalu cuci tangan Dan kesehatanmu Semangatku Baik adik-adik Kali ini kakak akan memberikan Sebuah materi kepemimpinan Atau biasa disebut dengan Leadership Simak videonya sampai habis Agar kalian bisa paham materinya Dan menjawab soalnya Come on Materi kepemimpinan Leadership Oleh kak Suchito Bab pertama Pengertian pemimpin dan kepemimpinan Pemimpin adalah orang yang mendorong Dan menggerakkan orang lain Agar mau bekerjasama Mencapai tujuan yang telah ditentukan Fungsi penting Sebab bagaimanapun juga Baiknya perencanaan Tertibnya organisasi Dan tepatnya penempatan orang Dalam organisasi Belum berarti menjamin Geraknya organisasi Menuju sasaran dan tujuannya Untuk itu Diperlukan kecakapan Keuletan dan pengalaman Serta kesabaran Kemampuan untuk Mempengaruhi dan menggerakkan orang lain Guna mencapai tujuan Tertentu disebut Kepemimpinan Atau sering disebut juga Leadership Kepemimpinan sangat menentukan Keberhasilan atas manajemen Dan lebih dari itu Adalah menentukan Keberhasilan Administrasi Ini berarti Bahwa Kepemimpinan Akan menentukan Tercapainya tujuan Atau tidaknya Suatu tujuan Organisasi Dalam menggerakkan orang lain Kita perlu dan harus ingat Pada empat faktor berikut Satu Kepemimpinan Yaitu Kemampuan seseorang Untuk mempengaruhi Serta Menggiatkan orang lain Bekerjasama Dalam Usaha mencapai tujuan Dua Komunikasi Yaitu cara dan media Menyampaikan pesan Tiga Instruksi Yaitu Perintah Atau petunjuk kerja yang jelas Tegas Terarah Jelas Bagaimana jalan pelaksanaannya Dan lain-lain Empat Fasilitas Yaitu Kemudahan Yang menyebabkan Pekerjaan menjadi mudah Dilaksanakan Berikutnya Tipe Kepemimpinan Satu Secara ilmiah Orang membedakan Tipe Kepemimpinan Sebagai berikut A Kepemimpinan Kepemimpinan Pribadi Atau personal Leadership B Kepemimpinan Non-Pribadi Atau non-personal Leadership C Kepemimpinan Kepemimpinan Otoriter D Kepemimpinan Yang demokratis E Kepemimpinan Paternalitis Atau kebapakan F Kepemimpinan Kepemimpinan Laces Fire Bebas Apa maunya G Kepemimpinan Militer Dua Untuk dapat Melaksanakan Tugasnya Seorang pemimpin Harus memiliki Dua aspek Yaitu A Aspek internal Pemimpin Harus mengetahui Keadaan Organisasi Gerak Dan tujuannya B Aspek eksternal Yaitu Pemimpin Harus mengetahui Perkembangan Organisasi Lainnya Serta Mengetahui Perkembangan Situasi Masyarakat Di luar Organisasi Yang ketiga Sifat Kepemimpinan Sifat-sifat Yang baik Selalu Dituntut Oleh seorang Pemimpin Agar selalu Dapat Memberikan Kepemimpinannya Sifat-sifat Itu Adalah Sebagai Berikut Kelebihan Rohania Atau Akhlak Kelebihan Jasmani Kelebihan Penggunaan Nalar Atau Rasio Dalam Gerakan Pramuka Terutama Suatu Satuan Karya Atau Biasa Disebut Dengan Saka Pramuka Sifat Pemimpin Itu Secara Singkat Disebut Seorang Pemimpin Adalah Orang Yang Dapat Memimpin Dan Dapat Dipimpin Seorang Pemimpin Harus Dapat Menjadi Contoh Teladan Bagi Anggotanya Dalam Sikap Keterampilan Perkataan Dan Perbuatan Atau Singkatnya Pemimpin Harus Menggunakan Sistem Among Lanjut Ke Asas Kepemimpinan Menurut Bapak Presiden Suharto Yang Menyinggung Kepemimpinan Berdasar Pancasila Maka Asas Kepemimpinan Terdiri Dari Ketuhanan Yang Maha Esa Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Matyom Bangun Karso Tut Wuri Handayani Waspodo Purbo Waseso Pras Ja Setia Ambek Paramu Arto Hemat Sifat Terbuka Pewarisan Atau Ahli Generasi Sekarang Kita Ke Tugas Pemimpin Seorang Pemimpin Mempunyai Tugas-tugas Sebagai Berikut Satu Mengantarkan Atau Mengarahkan Dua Mengetahui Tiga Mempelopori Atau Merintis Empat Memberi Petunjuk Nasihat Dan Petua Lima Memberi Bimbingan Enam Membina Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Anggotanya Tujuh Menggerakkan Tanggungjawab Pemimpin Dalam Gerakan Pramuka Pembinaan Kepemimpinan Diarahkan Pada Membentuk Pemimpin Yang Bertanggungjawab Kepada Satu Diri Sendiri Dua Keluarga Tiga Masyarakat Empat Bangsa Dan Negara Lima Tuhan Yang Maha Esa Enam Pelaksanaan Kepemimpinan Dalam Gerakan Pramuka Ini Lebih Banyak Dilakukan Dengan Praktek Dan Memberi Contoh Oleh Para Pemimpin Disamping Memberi Motivasi Pelaksanaan Kepemimpinan Kepemimpinan Ini Dalam Gerakan Pramuka Penerapannya Berdasarkan Sistem Among Atau Kepemimpinan Pamong Yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Matyom Bangun Karso Tut Wuri Handayani Pembinaan Pramuka Siaga Lebih Menitik Beratkan Pada Ing Ngarso Sung Tulodo Disamping Matyom Bangun Karso Dan Tut Wuri Handayani Sedangkan Pembinaan Pramuka Penggalang Lebih Menitik Beratkan Pada Ing Matyom Bangun Karso Disamping Ing Ngarso Sung Tulodo Dan Tut Wuri Handayani Pembinaan Pramuka Penegak Dan Pandega Lebih Menitik Beratkan Pada Tut Wuri Handayani Disamping Ing Angun Karso Pramuka Siaga Dilatih Menjadi Pemimpin Barung Pramuka Penggalang Dilatih Menjadi Pemimpin Regu Dan Pramuka Penegak Serta Pandega Menjadi Pemimpin Sangga Atau Racana Dengan Demikian Kepemimpinan Dalam Gerakan Pramuka Lebih Menitik Beratkan Pada Penanaman Kesadaran Dan Keyakinan Serta Tanggung Jawab Yang Dibobankan Pada Seorang Pemimpin Yang Terakhir Mengenal Lingkungan Sebagai Seorang Pemimpin Harus Mengenal Perubahan Lingkungan Baik Lingkungan Masyarakat Maupun Lingkungan Hidup Sebagai Pemimpin Suatu Organisasi Kita Perlu Memperhatikan Masyarakat Di Lingkungan Usaha Gerakan Pramuka Di Indonesia Dalam Hal Menanggulangi Pengaruh Positif Itu Adalah Dengan Memperkuat Keyakinan Beragama Mental Dan Moral Disamping Memberi Kegiatan Dan Kesibukan Yang Berpengaruh Positif Bagi Dirinya Tidak Kurang Pula Pentingnya Bagi Kehidupan Masyarakat Yaitu Yaitu Masalah Lingkungan Hidup Di Indonesia Yang Terdiri Atas Beribu Ribu Pulau Yang Penuh Hutan Yang Berisi Berbagai Macam Tanaman Dan Binatang Kini Mengalami Kekhawatiran Akan Punanya Berbagai Macam Tanaman Dan Binatang Akibat Perusakaan Hutan Dan Tidak Hanya Itu Perubahan Iklim Yang Menyebabkan Global Warming Disini Ada Satu Peribahasa Untuk Adik-adik Yang Perlu Diingat Di Bawah Pemimpin Yang Baik Anak Buah Bodoh Pun Ada Gunanya Tapi Di Bawah Pemimpin Bodoh Pasukan Terbaik Pun Akan Kocar Kajir Demikian Adik-adik Materi Yang Sedikit Dari Kak Cito Semoga Membawa Manfaat Bagi Kalian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih Terima kasih